Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan beberapa kemungkinan alasan FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Sebagaimana diketahui, FIFA resmi mengumumkan status Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 pada Jumat 23 Juni malam. Namun, FIFA belum menjelaskan alasan penunjukan tersebut. Erick Thohir sendiri rupanya juga belum mengetahui alasan FIFA memilih Indonesia menjadi tuan rumah. Namun, pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu menjelaskan beberapa hal yang mungkin menjadi dasar keputusan FIFA tersebut. Salah satunya, yakni keberhasilan Indonesia dalam menggelar laga FIFA Match Day bulan Juni 2023. Sebagai informasi, Timnas Indonesia memiliki dua laga pada FIFA Match Day bulan Juni. Pertama, yakni melawan Palestina di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya pada 14 Juni. Laga kedua adalah menghadapi Timnas Argentina di Stadion Utama Gelora Bungkarno pada 19 Juni. Terkait hasil, skuad Garuda mampu menahan imbang Palestina dengan skor 0-0. Sedangkan di laga kedua, tim asuhan Sinteyong harus menyerah dari Timnas Argentina dengan skor 0-2. Terlepas dari semuanya, Erick Thohir memilih mensyukuri apa yang terjadi. Ia pun kini berniat membayar kepercayaan yang didapat dengan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah sebaik mungkin. Piala Dunia U17 2023 dijadwalkan terlaksana pada 10 November hingga 2 Desember 2023. Sementara itu sebelumnya, FIFA menunjuk Peru menjadi tuan rumah. Namun, Peru memutuskan mundur dengan berbagai macam alasan. Kini FIFA mempercayai Indonesia untuk menggantikan Peru menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.